Kecelakaan lalu lintas terjadi di ruas Jalan Soekarno-Hatta KMD-8, Pelurahan Geraha Indah, Balikpapan Utara, Balikpapan, Kamis 4 April 2024. Insiden kecelakaan tersebut melibatkan dua mobil, yakni Mitsubishi Pajarokati 1535WY dengan Daihatsusi Gerakati 1379NT. Informasi yang diterima, peristiwa itu diperkirakan terjadi sekitar pukul 14.20 Wita. Kedua kendaraan yang terlibat mengalami kerusakan parah, Daihatsusi Gerakati yang mengalami ringsek serius di bagian kap depan serta pintu bagasi yang melesak. Posisi mobil berada di tengah jalan, sementara Mitsubishi Pajarokat mengalami kerusakan di bagian bagasi belakang serta roda kanan belakang yang nyaris terlepas. Kendaraan ini terpantau melintang di tengah jalan tepat di atas marka, hampir menutupi sebagian besar badan jalan. Akibat kejadian ini, terjadi penumpukan kendaraan yang terbilang masif, bahkan penumpukan kendaraan turut terjadi di jalur keluar komplek Grand City. Petugas dan relawan membantu mengatur manual lalu lintas guna mengurai kemacetan. Sementara kendaraan yang terlibat kecelakaan divakuasi ke bahu jalan dengan ditarik menggunakan truk, hingga berita ini ditulis, belum diketahui kronologi maupun identitas pengendara dari mobil yang terlibat kecelakaan, teribu NKL Timpul masih menunggu konfirmasi kepolisian lebih lanjut. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.